Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, nongkrong bareng Genzi, ajak mereka pilih pemimpin yang rasional. Di Aceh, calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto bertemu warga sebari peringapi 19 tahun tsunami Aceh. Sementara Ganjar Pranowo, calon Presiden nomor urut 3, merilis program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana di Sukoharjo, Jawa Tengah. Berikut rangkumannya dalam Fakta Menuju Istana. Cemarak dan Meriah, para anak muda Pontianak, Kalimantan Barat, yang sebagian besar ada dalam kategori Genzi, nongkrong bareng Anies Baswedan di sebuah kafe. Dalam pertemuannya dengan anak muda ini, Anies mengajak warga untuk berpikir sebelum memilih calon pemimpin. Dalami visi-misi, program, serta menilai sosok yang serius membawa perubahan bagi Indonesia. Kita pasti ingin, Anda tidak mungkin ketemu yang 100% sama, enggak mungkin, enggak mungkin. Tapi Anda bisa menilai, dengan ini saya punya kesamaan sekian persen, punya ini sekian persen, atau ada satu isu yang menurut saya paling mendasar. Dan saya akan bandingkan ketiganya di sini. Jadilah pemilih yang rasional. Di Aceh, Prabowo Subianto, temui konsolidasi kehadar Partai Demokrat yang dihadiri langsung oleh Sosilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono. Konsolidasi ini pun bertepatan dengan peringatan 19 tahun mencana tsunami. Musibat tersebut telah menunjukkan kepada kita sekalian bahwa apabila kita bersatu, apabila kita kerja keras bersama, kita dapat menghadapi dan mengatasi kesulitan yang sangat besar dapat kita atasi dan kita perbaiki, kita rehabilitasi, kita rekonstruksi untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Sementara Ganjar Pranawo, calon presiden nomor urut tiga, merilis program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana di Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dengan adanya program ini, diharapkan impian orang tua untuk melihat anaknya menjadi sukses, serta mampu meningkatkan derajat keluarga lewat peningkatan ekonomi terwujud. Sudah-sudah sebenarnya 20 persen dari APBN itu sangat cukup. Tinggal sekarang kita menguritaskan. Suka ketika kita akan menurunkan anak kemiskinan sebenarnya importasi yang paling bagus. Berbarangan dengan itu, kita mendapatkan kondus demografi yang tentu saja kita butuh sekali importasi pendidikan yang baik. Kekatauan anak-anak baik, kira-kira mereka baik. Dan program ini saya kira yang paling penting untuk kita kita doang. Selain program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana, Ganjar Kelak mendorong sekolah vokasi gratis untuk keluarga miskin, seperti yang dirinya lakukan di Jawa Tengah saat menjabat sebagai gubernur. Tim Liputan melaporkan untuk NET.